Intro Seorang terduga preman berusaha menghindar saat sejumlah aparat gabungan dari Sat Lantas, Sat Reskrim serta Sat Sabara Polres Bima mengelar razia preman di terminal dan pasar Tente, Kejamatan Oha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Parat Kendati sempat menolak di bawah polisi, ia kemudian tak bisa berkutik ketika polisi lain langsung menggiringnya ke mobil truk Dalmas Polres Bima yang sudah standby di terminal Tente Sweeping terhadap para preman ini kemudian berlanjut di lapak-lapak dagangan belakang terminal Tente Di belakang sebuah lapak polisi menemukan dua pemuda yang sedang asyik ngopi namun ketika ditanya keperluan di terminal Tente ini, mereka tak mampu menjawabnya Keduanya juga tak mampu menunjukkan kartu tanda peduduk pada polisi yang bertugas Mereka pun akhirnya ikut digiring petugas untuk dibawa ke Mapolres Bima Dari operasi yang dilakukan, polisi berhasil mengamankan tujuh warga terminal dan pasar yang diduga sebagai preman di tempat tersebut Mereka kemudian digelandang ke Mapolres Bima guna dilakukan pembinaan lebih lanjut Selain merazia preman, identitas dan barang bawaan warga di terminal dan pasar Tente Polisi juga melakukan pembinaan terhadap warga yang melakukan aktivitas di terminal agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban kawasan terminal Tujuh orang yang kita duga sebagai preman di terminal Tente Karena beberapa hari yang lalu kita sempat mendapat informasi banyak kejadian kriminal di sana Khususnya sweeping-sweeping yang dilakukan oleh warga Dan itu juga kita dalam rangka pengamanan Natal tahun 2017 dan tahun baru Untuk menciptakan Bima ini menjadi lebih kondusif Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Tim Nepotan, KET TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!